Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jumat 16 Juni 2023 bersama saya, Pompesi Yoniga Presiden Jokowi Dodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kota Naskuti Nurbaya Bakar Keistana Negara Pertemuan tersebut berlangsung secara terkutup Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretari Presiden B. Makmudin menjelaskan Menteri Helhaka Situ Nurbaya dipanggil oleh Presiden Jokowi terkait polusi udara Polusi udara di DKI Jakarta kini telah menjadi sorotan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan kualitas udara di Jakarta semakin memburuk seiring dengan datangnya musim kemarap Satunya angkot ringsep usah diantam kar L saat melintas di perlintasan rawa Indajipayung Guartarepo Kecelakan ini membuat arus selalu lintas tersendat dan mengganggu jatuhlah perjalanan kar L di sejumlah stasiun Penjaga palang pintu kereta berikan kesaksian bahwa sebelum peristiwa dirinya sempat mengimbang Supir angkot itu tidak menyeberang karena akan ada kereta melintas Kereta yang melintas itu dari arah mana kemana sih Pak? Nah angkot itu tadi ada isinya Pak? Kosong Sempat bantu dorong ya Pak? Rame-rame ya sampai 20 orang Sampai 20 orang bantu dorong tapi masih Itu karena emang posisinya tadi curam ya Pak? Agak curam ya? Terus tadi berapa lama Pak sampai mendorong? Ada Tadi terkena di bagian mana sih Pak angkotnya? Bapak lihat nggak? Angkotnya kenanya di bagian mana? Langsung kehajar di bagian tengah ya Pak? Kalau angkotnya sendiri dari yang luar ya Pak jalan Reci Tayem berarti ke sini Polisi menjelaskan kasus tabra lari di cakum bukan kecelakaan lalu lintas Tersangka berinsial OS ini dipindahkan karena sengaja menabrak korban Wakapores Metro Jakarta Timur AKBP Fanani menjelaskan ada unsur kesengajaan yang dilakukan Sehingga menggembangkan korban luka atau meninggal Kini tersangka berinsial OS telah ditetapkan sebagai tersangka OS terhancap pidana hingga 15 tahun penjara Jadi penanganan ditangani oleh polda Jadi penanganan tersebut bukan tidak pidana kecelakaan lalu lintas Tetapi Karena sengaja Sehingga Perbuatan itu meninggal dunia Dan ditangani oleh polda Di tangani polda Ada unsur kesengajaan Sehingga mengakibatkan Korbannya Dendam Tindak pidana berarti ya? Ya, tindak pidana Nah, sahabat Kompas TV itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Saya Pompas Yulingga, pamit mendudiri Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe Itu Kompas TV Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Tepercaya Terima kasih